Untuk inspirasi kuliner siang ini saya mau ajak Anda ke kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat. Karena dua pekan setelah tahun baru imlek biasanya ada perayaan cap gome. Nah, jadi bolehlah kita jajal kuliner legendaris kawasan Petak Sembilan. Ada mie kangkung dan karilam yang legendaris banget. Kawasan Petak Sembilan Glodok, Jakarta Barat ini memang terkenal dengan banyak penjual ragam barang-barang dan juga makanan. Mayoritas kuliner yang disajikan pun legendaris. Makanya nih, saya gak mau ketinggalan, mau langsung icip-icip aja. Kedai-kedai kuliner di Gang Gloria, kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat, mayoritasnya telah bertahan puluhan tahun. Salah satunya, mie kangkung si jangkung yang sudah ada sejak tahun 1971. Selamat siang Pak Haryo. Selamat siang Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak, keunikan mie kangkung dengan mie ayam-ayam itu apa sih Pak? Kalau mie kangkung ini kan pakai sayurannya kangkung, omat oge jadinya ayam. Kuahnya coklatnya bikin dulu. Saya mau pesen satu porsi, porsi jumbo nih boleh buat saya? Oke, buat saka boleh siap. Buat saya porsi double ya? Oke. Buat ini. Untuk mie kangkungnya boleh pilih mie kuning atau bihun. Dan yang spesial adalah kuah kaldu kentalnya ini dibuat dari campuran tepung sagu dan saus tiram. Nah, cuma nunggu kurang lebih lima menit aja pesanan saya sudah jadi, sudah siap ada di meja. Ini sengaja saya pesan porsi double, karena emang menggoda banget, makanya langsung aja mencobanya. Hmm, menurut saya rasanya unik karena kuahnya itu kerasa kental banget, kemudian rasanya gurih, bercampur dengan segar dari jarut limonnya itu sendiri. Dan daging ayam yang gak pelit, kemudian kangkungnya juga masih kerasa kesegarannya. Pokoknya luar biasa. Kedai mie kangkung ini buka sejak pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Anda bisa menikmati kelezatannya dengan 30 ribu rupiah saja. Jangan lupa tambah sambal buat para penyuka pedas. Nih, ludus dong. Walaupun ini habis, tapi perut saya rasanya masih muat nih untuk menampung satu makanan lagi. Nah, mumpuk masih di area Jalan Gloria, saya mau icip-icip kuliner legendaris lainnya. Bersebelahan dengan kedai mie kangkung ada kedai Kari Lab yang menyajikan menu kari legendaris. Kari disini apa? Daging kari sapi atau kari ayam? Kari ayam. Kari ayam? Saya mau pesan satu korsi kali ini. Iya, oke. Satu mangkuk kari berisi irisan daging ayam dan kentang yang diberi kuah kari panas. Wih, aromanya benar-benar membangkitkan selera makan. Anda bisa pilih nasi atau bihun sebagai pendamping makan kari hari ini. Tekstur kuahnya kental, ada sedikit manis, dan gurih dari rasa satan itu terasa banget. Kalau menurut saya ini rasanya mirip seperti okur ayam, hanya saja bumbunya terasa lebih pekat. Dan ini daging ayamnya juga tebal-tebal, empuk, luar biasa kalau ditambah dengan nasi. Hmm, nggak perlu diragukan lagi cita rasa kari yang sudah berdiri sejak tahun 1973 ini. Cita rasa rempahnya sangat kaya dan bisa Anda nikmati satu porsinya seharga 50 ribu rupiah. Putifan Fudi, Imam Muhairib, Jakarta